Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Toha Channel yang dirahmati Allah Dalam kehidupan sufi dilaku seseorang yang diluar sikap kewajaran sebuah hal yang tak asing Abu Nasyar Asaraj dalam kitab Al-Luma menerangkan sikap sufi yang tak wajar bagi banyak orang itu merupakan kondisi spiritual sang salik yang menuntunnya demikian Fariruddin Al-Attar di dalam kitab Tadkiratul Awliya berkisah seorang sufi yang bernama Bishri bin Harif Keseharian Bishri dikenal masyarakat laki-laki yang abnormal karena saban hari kakinya berutelanjang saat berjalan Namun Imam Ahmad Ibn Hanbal seorang ulamak fikih mengejar-ngejar Bishri Sang Imam Ahmad ingin banyak belajar kepada Bishri si telanjang kaki bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Sosok sufi yang memiliki sikap tak wajar bagi kebanyakan orang terlihat pada kehidupan Ralilur asal bangkalan Madura Jawa Timur Ralilur memiliki nama lengkap Kiai Haji Khalilur Rahman Beliau salah satu cicit Shaykhona Khalil Sang Waliullah asal bangkalan Madura Ralilur lahir di bangkalan pada tahun 1943 Pada usia 75 tahun Ralilur wafat di Dasar Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan Ralilur menjalani kehidupan sufisme Memilih keluar dari hiruk hiku duniawi Tinggal berpindah-pindah tempat bersama orang-orang yang setia melayaninya Beberapa waktu lamanya menyendiri Ralilur menikah dengan Nyai Islani Perempuan dari Kecamatan 10 Hasil buah pernikahannya memiliki putra Rabir Ali Sejak bayi hingga dewasa, Rabir Ali diasuh oleh Kiai Haji Khalil Agi Kakak Ralilur Setelah tinggal di Demangan, Ralilur menetap di Desa Prancat, Kecamatan 10 Kemudian pindah tinggal ke Desa Banyu Buni, Kecamatan Galis Lalu pindah ke Desa Pakaan Lao, Galis Terakhir, Ralilur menetap dan wafat di Desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan Keseharian Ralilur lebih sering mengenakan kaos dalam putih dan gelana pendek hitam Dengan mengenakan kopiah Meskipun dalam keadaan menerima tamu Ralilur diakini masyarakat sebagai wali jadab Dengan sikap yang diluar nalar sehat, orang awam menganggap sesuatu yang aneh Karena tak lazim bagi perilaku kebanyakan manusia normal Karomah Ralilur Salah satu karomah Ralilur adalah bisa membelah diri alias pecah raga di satu waktu yang sama pada tempat yang berbeda Kisah karomah Ralilur disampaikan oleh Haji Husni, Ajudan Ralilur Berikut kisahnya Suatu ketika Haji Husni Madani menggelar resepsi pernikahan salah satu putrinya di Desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Madura Ralilur bertindak menerima tamu sekaligus pengundang untuk 300 Kiai Semadura di acara resepsi pernikahan itu Secara tiba-tiba para undangan tercengang Ralilur tampil di atas panggung bermain drama Rayanya seorang bintang TV Ralilur terus berakting di hadapan ratusan Kiai Karuan saja para undangan terperangah melihat kepiawaian akting Ralilur Pada keisokan harinya datang salah seorang Kiai menemui Haji Husni Madani Si Kiai memohon maaf kepada Husni karena tidak bisa hadir pada acara undangan resepsi pernikahan anaknya Si Kiai itu mengaku tidak bisa hadir dikarenakan pada malam hari undangan resepsi Kiai kedatangan tamu Ralilur di rumahnya Husni kaget Pada malam yang sama sebagaimana keterangan tersebut Ralilur disaksikan sendiri oleh Husni Madani Dan 300 Kiai lainnya sedang pentas drama Saya heran pada malam itu Ralilur bersama saya Tapi ada seorang Kiai yang mengatakan Ralilur sedang bertamu ke rumahnya Terang Husni seperti dikutip dari harian bangsa Kejadian serupa juga dialami salah satu kerabat Husni yang ada di Jakarta Itu terjadi saat haul Kiai Haji Amin Imron Paman Ralilur Saat itu secara mengejutkan Ralilur datang ke haul Karuan saja tuan rumah keheranan melihat Ralilur datang secara tiba-tiba Ralilur langsung bertanya kepada suahibul hajat soal foto dirinya yang dipajang di dalam kamar Mana foto saya yang dipajang di dalam kamar Sergah Ralilur seperti ditirukan Husni Padahal sebelumnya Ralilur tidak pernah datang ke rumah tersebut Pada hari saat haul di Jakarta itu pun Ralilur sebetulnya ada di dalamnya Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Demikian cerita Husni Demikian sahabat-sahabat pohon channel yang dapat kami sampaikan Semoga kita bisa mengambil hikmahnya Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax